Viral di media sosial memperlihatkan mobil pikap hitam terbawa arus sungai setelah nekat melintasi jembatan yang ambruk. Kejadian itu terjadi di desa Alaha, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara baru-baru ini. Astaga, Astaga Pirulah, Astaga Pirulah, Astaga, 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 Cepat Miko. Astaga, 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 Pirulah, Astaga, 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 Baru-baru, Brandop dan Batu. Astaga, Astaga, Moha. Astaga,iamo. Dalam video yang direkam melalui ponsel milik warga, berdurasi 35 detik itu terlihat seorang pria tengah membantu mobil melintasi sungai dengan menariknya menggunakan tali, sementara sang sopir menekan gas. Namun upaya tersebut gagal dan mobil itu terjun ke sungai. Sang sopir berserta kendaraannya segera dievakuasi oleh warga yang berada di lokasi. Seorang warga mengatakan bahwa jembatan itu ambruk sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jembatan rusak karena terkena batang pohon kayu yang besar terbawa arus sungai. Sementara itu diketahui jembatan itu merupakan jalur utama yang menghubungkan Desa Alaha, Desa Tongauna, dan Desa Purau di Kecamatan Uesi. Warga setempat juga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut karena kendaraan pengangkut logistik dan hasil pertanian dapat melintas lagi. Saat ini warga setempat menggunakan rakit untuk menyeberang sungai yang hanya dapat dilakukan saat cuaca cerah dan arus sungai tidak terlalu deras. Demikian laporan tim berita Garuda TV.